Hai Youtubers! Sejauh ini, banyak dari manusia yang penasaran dengan kehidupan hewan di alam bebas. Oleh karena itu, beberapa dari kita berusaha mengetahui kehidupan para hewan dengan memasangkan kamera di tubuhnya. Hal ini bertujuan untuk melihat aktivitas dari para hewan tersebut dan perilaku mereka ketika berada di habitat aslinya. Bahkan, beberapa sangat terkejut ketika mengetahui apa yang terkam dari kamera yang dipasangkan pada para hewan. Dan berikut daftar hewan yang dipasangkan kamera pada tubuhnya. Kura-kura GoPro Salah satu hewan yang dipasangkan kamera di tubuhnya adalah kura-kura. Beberapa waktu lalu, sekumpulan orang dari laman Monster Mike Fishing memasang kamera GoPro pada seekor kura-kura. Saat memasangkan kamera tersebut, orang-orang itu berharap dapat merekam sesuatu yang mengejutkan mereka. Mereka mengatakan jika sudah seringkali menggunakan kamera GoPro pada beberapa hewan, khususnya hewan air. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hewan tersebut beraktivitas dan mengetahui kehidupan di dalamnya. Orang-orang yang melakukan hal itu ternyata sudah cukup terkenal di media sosial. Hal ini karena ia telah berbagi video tentang petualangannya dalam memancing dan pertemuannya dengan makhluk air. Hasil dari pemasangan kamera pada kura-kura ini adalah perjalanan berkelak-kelok melalui kedalaman kolam berlumpur, menampilkan pertemuan dengan kura-kura lain, dan pengalaman unik melihat kehidupan dari pandangan mata kura-kura. Kamera Serangga Hewan selanjutnya yang berhasil dipasangkan kamera di tubuhnya adalah serangga. Beberapa waktu yang lalu, sebuah tim insinyur dari University of Washington berhasil menemukan sebuah cara untuk memberikan pengalaman menarik. Tim insinyur dari University of Washington tersebut dikabarkan berhasil menciptakan kamera berukuran sangat kecil yang dapat dipakai oleh serangga. Bukan hanya ukurannya saja yang kecil, kamera itu bahkan hanya memiliki berat sebesar 250 miligram. Menurut tim pembuatnya, kamera tersebut sudah dilengkapi dengan sistem Bluetooth yang dapat mengirimkan langsung hasil tangkapan video ke ponsel pintar terdekat. Untuk saat ini, kamera tersebut baru dapat menghasilkan gambar hitam putih dalam 5 frame per detik. Jika dibandingkan, itu setara dengan 1 per 5 dari frame film dan TV yang biasanya memuat 24 frame per detik. Meski begitu, untuk kualitas baterai kamera ini dapat dioperasikan selama 6 jam terus menerus. Selain menciptakan kamera yang dapat dipasangkan pada punggung serangga, tim ini juga menciptakan serangga itu sendiri dan tentunya dalam rupa robot. Ciptaan robot itu memiliki kemampuan penglihatan yang sama baiknya dengan serangga sungguhan, di mana matanya dapat berputar 60 derajat. Kedua alat ini sudah diuji dan hasilnya menunjukkan bahwa serangga dapat bergerak dengan normal tanpa terganggu kamera yang dipasang pada punggung mereka. Kamera Paus Hewan selanjutnya yang berhasil dipasangkan kamera di tubuhnya adalah ikan paus. Para peneliti dari University of Hawaii di program penelitian Mamalia Laut berhasil menangkap beberapa rekaman luar biasa dari paus bungkuk yang merawat anaknya. Setiap musim dingin, sekitar 10.000 ekor paus bungkuk melakukan perjalanan sepanjang 4.800 km dari tempat makan mereka di Alaska ke perairan hangat yang relatif terlindungi di Hawaii untuk berkembang biak. Untuk mendokumentasikan perilaku spesies tersebut dengan baik, para peneliti bekerjasama untuk melacak anak paus bungkuk tersebut. Di lepas pantai Hawaii di tempat pengembang biakan di Maui, mereka menyebarkan label cangkir hisap non-invasif ke 7 anak paus bungkuk. Dengan perekam akustik, sensor kedalaman, dan akselerometer, label ini memberikan data yang menguntungkan bagi tim mengenai pergerakan dan pola pernafasan paus yang diamati. Akan tetapi, bagian yang paling menarik dari program ini adalah kamera bawaannya. Dengan memberi penglihatan pandangan mata paus, kamera paus berhasil menangkap momen ketika paus bayi mengambil susu dari kelenjar dari induk mereka. Meskipun rekaman hanya mencangkup antara 5 sampai 20 jam data per satu paus bungkuk, bayi paus akan terus menyusui hampir sepanjang tahun pertama kehidupan mereka. Elang GPS Hewan selanjutnya yang berhasil dipasangkan kamera di tubuhnya adalah burung elang. Seorang pria di wilayah Jizan di Arab Saudi berhasil menemukan seekor elang yang telah mati di dekat sebuah rawat. Terkejut dengan temuan yang tidak biasa ini, pria tersebut pun memeriksa tubuh elang yang mati dan menemukan alat pelacak di tubuhnya. Alat pelacak tersebut juga mempunyai email dari sang pemiliknya dan pria yang menemukan elang tersebut pun mengetahui bahwa alat pelacak pada tubuh elang dipasangkan di Kasastan. Rupanya, elang adalah bagian dari studi yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan yang memasang 20 GPS pada 20 elang. GPS dipasang pada setiap elang untuk merekam setiap tempat yang dikunjungi burung itu dalam setahun. Sementara elang jelas telah terbang ke banyak negara. Peta menunjukkan bahwa elang itu selalu menjauhi laut dan lebih suka terbang melintasi daratan. Kamera Penyu Hewan selanjutnya yang berhasil dipasangkan kamera di tubuhnya adalah penyu. Beberapa waktu yang lalu, ada sekor penyu laut yang berhasil menemukan sebuah kamera kedap air di kawasan pantai Karibia. Penyu tersebut mampu mengaktifkan kamera itu dan merekam dirinya sendiri. Setelah itu, ada seorang petugas penjaga pantai yang menemukan kamera digital kedap air tersebut di sepanjang pantai Key West, Florida. Kemudian, ia mengunggah gambar dari chip memori yang ditemukannya di internet untuk menemukan pemilik kamera tersebut. Di dalam chip tersebut terdapat sebuah video klip yang ditandai info bulan Januari 2010 yang menampilkan seekor penyu. Memang sulit diperkirakan bagaimana cara penyu itu menghidupkan kamera dan merekam dirinya sendiri. Akhirnya, penjaga pantai tersebut dapat menemukan pemilik kamera yang merupakan seorang anggota Angkatan Laut asal Belanda yang kehilangan kamera ketika tengah menyelam di Pulau Aruba. Beberapa waktu yang lalu, ada seekor elang yang secara tidak sengaja berhasil merekam landscape alam di wilayah pedalaman Kimberley, Australia Barat setelah mencuri sebuah kamera tersembunyi yang dimaksudkan untuk memonitor buaya di sebuah sungai di daerah tersebut. Kamera itu kemudian berhasil ditemukan sekitar 110 km dari tempat semula. Bahkan, elang laut itu pun sempat terlihat dalam rekaman dari kamera tersebut. Gambar yang tampak dari kamera itu adalah pemandangan alam di wilayah tersebut. Saat itu, para penjaga hutan memasang kamera tersembunyi di sungai Margaret yang dimaksudkan untuk merekam gambar buaya air tawar. Namun, seorang penjaga hutan mengatakan bahwa kamera itu hilang tidak lama setelah dipasang. Pihak penjaga hutan mendapat telpon dari seseorang yang mengabarkan ditemukannya kamera kecil di sungai Mary, sekitar 110 km dari sungai Margaret. Setelah mendapatkan kamera itu kembali, para petugas penjaga hutan kemudian mencoba melihat isi rekamannya dan berhasil menyelamatkan rekaman berdurasi sekitar 30 detik. Rekaman menunjukkan elang itu menggaruk-garuk kamera sebelum membawanya terbang ke udara. GoPro Burung Pelikan Hewan selanjutnya yang berhasil dipasangkan kamera pada tubuhnya adalah burung pelikan. Beberapa waktu lalu, seorang staff di sebuah resort bernama Greystock Mahali yang ada di Tanzania telah merilis sebuah rekaman indah dari seekor pelikan jantan muda yang belajar terbang, yang mereka ambil dengan mengikatkan kamera GoPro kecil ke paruhnya. Mereka menemukan pelikan tersebut 4 bulan yang lalu ketika dia dipisahkan dari kawanannya oleh badai yang kuat di atas danau tangan yikah dan diberi nama Burung Besar. Staff resort pun merawatnya hingga sembuh dan mencoba membuatnya terbang dengan berlari di sepanjang pantai. Akhirnya pelikan tersebut berhasil menangkap dan terbang serta menangkap beberapa rekaman yang benar-benar menakjubkan dengan kamera yang diletakkan pada paruhnya. GoPro Singa Laut Beberapa waktu lalu, seekor singa laut yang dipelihara di California Aquarium California, Amerika Serikat berhasil menggunakan sebuah tongkat narsis dan sebuah kamera aksi GoPro. Singa laut bernama Milo ini berenang dan menunjukkan tempatnya hidup kepada penonton melalui kamera yang dipasang ke ujung tongsis yang digigitnya. Menurut laporan, alat-alat yang dipakai untuk aksi ini disediakan oleh seorang sukarelawan. Menurut relawan tersebut, aksi ini akan membawa para penonton seolah berenang bersama dengan Milo. Tongsis yang dibuat oleh relawan itu terbuat dari salingan pipa dengan pelampung yang berada di ujungnya. Hal ini bertujuan untuk mendampingi berat kamera yang ada di ujung lain pipa tersebut. GoPro Singa Afrika Beberapa waktu lalu, seorang pemandu safari dan fotografer alam liar di wilayah Afrika berhasil mengambil cuplikan video ketika memandu safari di Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan. Seorang fotografer di Afrika yang sengaja menaruh kamera di jalan tempat kawanan singa berada dan seekor singa jantan memakan kamera tersebut saat merekam video. Seekor singa di sebuah cagar yang terletak di Afrika Selatan menerekam sebuah kamera video yang telah merekamnya. Tidak seperti biasanya, ia mencoba untuk memakan kamera tersebut untuk dijadikan sebuah makanan yang diletakkan di luar dari penjagaan. Video dari kamera itu memperlihatkan seekor singa dari malah-malah Game Reserve mendekati kamera GoPro. Seperti yang dikatakan fotografer tersebut, kamera itu telah terpasang di atas tanah dengan harapan akan menangkap rekaman empat singa jantan yang berpatroli di wilayah tersebut. Kamera Elang Hewan selanjutnya yang berhasil dipasangkan kamera pada tubuhnya adalah elang. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah video yang menampilkan seekor burung elang yang dilepas dari sebuah menara tertinggi di Dubai. Elang itu dilepaskan untuk terbang mengelilingi Burj Khalifa, yaitu gedung setinggi 829,8 meter yang ada di Dubai. Sebelum terbang, punggung elang bernama Darshan ini dipasangi sebuah kamera yang dapat merekam sesuai apa yang dilihatnya. Tampak beberapa gedung-gedung tinggi lainnya sebelum sampai ke Burj Khalifa. Tampilan warna sebuah kolam dengan warna air biru toska pun semakin mempercantik pemandangan. Sensasi ini pun dapat disaksikan oleh semua orang, dan di bawah sudah ada beberapa orang yang menantikan kedatangan elang tersebut sambil menyaksikan apa yang elang itu lihat melalui layar televisi. Melalui aksinya itu, elang tersebut memecahkan rekor dunia dengan kategori penerbangan burung tertinggi dari bangunan buatan manusia. Setelah terbang selama kurang lebih 5 menit, elang itu pun turun menuju kerumunan yang telah menunggunya di sebuah lapangan. Seorang pria melambaikan pergelangan tangannya, dan setelah melihat pria itu, elang Darshan pun semakin menambah kecepatan terbangnya, lalu mendarat mulus di lengan pria tersebut. Terima kasih telah menonton!